Kami, justru kami kan ingin didukung juga Bisa dikatakan dapat endosan dari presiden Dari pason 01 mengenangkan pihak seperti itu Bagaimana sih? Kami inginnya juga didukung Jadi itu adalah Suatu, apa ya Suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin Tapi kami juga sebetulnya kalau Kalau misalnya kami bisa menyuarakan Kami juga ingin didukung juga Tapi kami sejak awal Menawarkan visi misi program yang Sesuai kok dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Dan kami akan disiplin untuk Mengamankan kebijakan pemerintah pusat Dan bahkan mendukung penuh Karena memang itu adalah tata negara kita Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Memang mengatur itu semua Kami Pasti patuh dan selalu loyal Bekerja untuk pemerintah pusat Termasuk juga dengan pemerintah-pemerintah Kebutuhan kota dan kita pasti ingin mengamankan semua kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia Mas Yeddy mau menambahkan? Ya kalau itu tanya ke pihak yang terwenang Saya hanya menyuarakan apa yang kami rasa Jadi ancaman gak Pak Pandita Yeddy dengan adanya dukungan itu Pak? Sebagai ancaman gak Pak? Gak sama sekali gak Kami justru kami kan ingin didukung juga Yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi Seorang yang telah bertugas Dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama Saya minggu lalu Mendengar pidato Presiden Prabowo Hati saya tergetar Pak Ketika beliau mengatakan Tidak ada titip-titip dalam pilkada Silahkan semua yang junior-junior Saya terharu Pak Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa Yang membuat kita meragukan di beberapa tempat Provinsi Yang intervensi berbagai Instrumen kekuatan negara itu sangat nyata Telanjang dan masif Tapi kebahagiaan saya dengan pidato Presiden itu Luntur hanya dalam waktu tiga hari Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia Yang sangat kita hormati Pak Prabowo Subianto Ternyata kemudian menjadi endorsement Endorser Promotor untuk satu Pasangan calon Gubernur di Jawa Tengah Istana mengatakan tidak ada larangan Presiden Kampanye Oh ya betul Tapi undang-undang kita mencaratkan Kalau mau kampanye Harus Yang kami pertanyakan filosofi atau konsep budaya Konsep budaya Jawa apa yang akan saudara jadikan bijakan untuk memimpin di Jawa Tengah nantinya Saya mengembalikan ke variable-variable yang ada dalam indeks pembangunan kebudayaan Dimana disitu ada ekonomi kebudayaan Disitu ada pendidikan Disitu juga ada obyek wisata atau warisan budaya Disitu ada juga ekspresi budaya Disitu juga ada budaya literasi dan gender Jadi menurut saya pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah harus selalu dihadapkan pada ke enam atau tujuh variable tadi Karena memang yang diukur adalah itu Jadi apakah kita memilih satu atau memberikan kesempatan kepada seluruh budaya yang ada di Jawa Tengah ini untuk berkembang Biarkan budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah ini berkembang menurut saya Dan justru kita harus memanfaatkan sembilan rupa Sehingga ekonomi budaya yang harusnya bisa lebih besar lagi kita dapatkan Seperti yang sudah dilakukan oleh daerah istimewa Yogyakarta Itu bisa dikapitalisasi Karena dalam hal memanfaatkan ekonomi budaya sendiri itu tidak terlalu mudah Seperti yang saya sebutkan tadi Misalnya kita tidak bisa sebagai pemerintah provinsi untuk mengembangkan atau mendorong agar ekonomi budaya ini berjalan dengan tenaga APBD dan energi pemerintah provinsi sendiri Kita harus melibatkan swasta Karena memang mereka lah yang akan bisa lebih besar lagi misalnya untuk mendorong ekonomi budaya Kita hanya bisa membantu dalam hal regulasi Makanya saya bolak-balik menyatakan bahwa kita harus memberikan insentif Tidak apa-apa Mau diketawain juga tidak apa-apa Tapi karena memang kita tidak akan punya uang itu Pemerintah provinsi tidak akan memiliki APBD yang cukup untuk mendorong Kita hanya bisa memberikan dorongan dalam bentuk berbagai regulasi Sehingga akhirnya swasta yang akan mengembangkan Dan ini banyak sekali bentuknya Dengan berbagai macam relaksasi dan insentif Maka swasta ini akan lebih banyak bisa membangun fasilitas-fasilitas Dan bahkan infrastruktur yang tidak mungkin kita bisa bangun dengan menggunakan APBD provinsi Jadi itulah kira-kira secara umum apa yang perlu menjadi fokus Memang kalau kebudayaan kita sudah punya perda nomor 3 2024 Ini harus kita eksplorasi apa yang disampaikan Pak Andika Tetapi yang kami pertanyakan adalah Jowo ini Jowo yang merupakan filosofi kemimpinan kita budaya Kedepan kayak apa Mungkin tadi dalam diskusi Mas Endi sudah menyampaikan tentang Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentem Kertorahajo Ini harus falsafah Jawa yang harus kita bundi-bundi Dimana kita akan menjaga kondisi Jawa Tengah yang subur makmur Seperti lagunya Ghost Plus Batu tanaman pun akan jadi subur Kemudian kita akan mewujudkan masyarakat yang tertip Tentem gotong royong Serta toleransi jahtera dalam segala hal Artinya ini mempunyai filosofi bahwa Jaminan keamanan ketertiban Adalah merahkan prasarat bagi pembangunan kita Dengan aman investasi investor akan datang di wilayah Jawa Tengah Kemudian penegak kerja akan muncul kembali karena dikatakan investor Maka pembangunan kita akan merata Dan yang tidak kalah penting adalah Ada lagi filosofi Meluruk tanpa bolo Menang tanpa ngasurake Filosofi ini Kita harus bersikap satria Artinya menyelesaikan masalah Dengan bertanggung jawab Untuk saling menghormati Meskipun kita mempunyai suatu perbedaan Inilah filosofi-filosofi Jawa Yang membuat Jawa lebih baik Ada hal yang mungkin lebih krusial Bahwa di tempat kita masih banyak Adanya suatu dikotomi Misalnya wilayah selatan Dan wilayah-wilayah pantai utara Disitu ada disparitas yang perlu adanya suatu Keseberangkatan Kesemakmuran secara bersama Antara utara-selatan Itu untuk memakmurkan wilayah filosofi kita Terima kasih Tenang, tenang, tenang Bang Satu-satu Bang Ini udah kayak pasar ikan nih kalian berdua ini Tunggu dulu Bang Erwin Nanti menanggapinya tunggu dulu Oke, saya lanjut kepada Anda Bang Dario Silahkan Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gercos adalah sikap manusia merdeka Untuk saat ini Kalau bicara Gercos Ya, kita tarik nih Saya, dari pertama Pilpres Itu ada, gelagat Gercos itu udah ada Bagaimana? Inhadalan Pak Anies Itu tidak lepas dari sikap-sikap para partai Ada sesuatu di situ Itu pertama Tarik lagi ke Pilkada Iya kan? Lebih ke Pilkada Ternyata lebih menyakitkan lagi Kita, saya sebagai Saat itu adalah pasukan anak abah Bagaimana sikap para partai Yang tidak bisa ya Menyalurkan aspirasi Rakyat terutama mungkin warga DKI Pada khususnya Ya kan? Dengan berbagai cara pun itu Cara-cara intrik yang Kecutai Kalau bahasanya lah kotor lah Bahasanya kotor lah Bukan kotor Dari mulai PKS, PKB, Larissa Lagi ke PDIP Dari situlah Sikap Gercos itu saya udah kuat Gitu loh Nah dikuatkan lah Sama teman-teman kita Gitu loh Itu bung tiga kecewaan kita Kepada sikap partai Yang selama ini Notabene Tidak mengaksesikan Kepentingan rakyat Lebih kepada Kepentingan mereka Golongan mereka Kenapa? Dengan sandera politik Yang disampaikan Dilakukan kepada partai-partai Itu suatu bukti Bahwa partai itu kotor Nah disitulah Bertiaklar Saat Gercos Nah ditambah-tambah lagi Sekarang Dengan kasus Pekada DKI Dengan Pak Anies Menyatakan sikap Atau tidak Butuh pernyataan Itu gak masalah Buat saya Karena bahasa tubuh Yang sudah dilakukan Itu membutuhkan Dia pilihan Tapi disini Saya hanya menyayangkan Dan saya tidak melarang Pak Anies Untuk melakukan itu Karena satu Beliau sebagai warna negara Ketiga adalah Sikap emang secara Nasol Emang secara undang-undang Pun disahkan Itu saya menglegalkan itu Gitu loh Gak ada masalah Cuman memang Ya sedikit kita Merasa tersakiti Karena yang tadinya Kita pemikiran searah Tiba-tiba Kesana Tapi tidak bisa Kita paksakan itu Kita tarik lagi Bahwa kita memang Harus Gercos Kenapa saya harus Gercos Nah itu tadi Demokrasi di kita Ini hancur Lebur Ya Pak Ulahnya itu Ya Dawe Pada partai Pertama dari Cara dia bermain Politiknya Ya kan Terus melakukan Kinerjanya Dan pada prakteknya Secara fungsional itu Tidak ada Yang sifatnya Partai ini Bener-bener Bawa aspirasi rakyat Tunjukkan Saya bilang Partai yang Bener-bener real Bisa diangkat Di atas 50% Atau ya di atas 40% Kinerjanya Bener-bener Untuk rakyat Tak ada Yang ada Ada Anggotanya Tersebut Sosok dibela Cari aman Gini-gini Sampai Pak Anies Yang sudah disuarakan Dan sana DPW DKI aja Berani didampatkan Di DPP Oleh seorang Megawati Ketua Ada apa itu Ya karena Ada itu tadi Itu gak perlu Kita jabarkan Udah rahasia umum Itulah Bentuk Kesikap Saya Gercos itu Saya nyatakan Manusia yang Merdeka Dan disini Saya letakkan Saya tidak ada Membenci Pak Anies Enggak Dan saat ini Saya tidak akan Meninggalkan Pak Anies Saya kan tetap Ada kontrol Kepada Pak Anies Siapa itu Kualitas untuk Skala Nasional 2009 itu Pak Anies masih ada Tapi berjalannya Waktu selama 5 tahun Kedepan Jika ada orang Yang bisa lebih Dari Pak Anies Satu tingkat Mungkin saya ali Pemikiran saya Ke beliau Gitu aja Kalau saya Jadi jangan Dipaksakan untuk Kenapa Si Berger Karena itu tadi Bukti ketidakyakinan Dan ketidakpercayaan Kebobrokan para partai Dalam menjalankan Demokrasi di negeri ini Itu aja kawan Dari saya Ya terima kasih Silahkan lanjut Cuman sedikit ya Saya mau Bagi-bagi yang Gercos Ayo lah Ini sebelum Desember Ada promosi nih Sebelum tahun baru Ada Pilihan 101 juta Buat 30 orang Ayo lah Kita rendang-rendang Misalnya dingin-dingin Ayo Pilihan kekuatan 500 ribu Satu 30 orang Tidurnya Sudah kayak pindang Itu Tumpuk-tumpuk Oke Silahkan Pak Haji Assalamualaikum Bang Aris Assalam dulu deh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dikan dulu ya Bang Aris ya Monggo Aku mau izin turun ini Hos Ada Tergantung Kemana Bang Disanyain itu Ada perintah Ada perintah Sebentar Nanti saya balik lagi Malah Jangan Manggil Negara Negara Manggil Ada Aris Pusing Pak Lagu Demirin Ari Walaikum Salam Silahkan Pak Ijin Turun Ada Aris Malas Turun orang berak demokrasi la rusak silahkan pagi ya ketika sudah banyak melakukan sesuatu hal manopeng ya kan maka yang pindah ke sebelah ketika banyak yang bermanover disitu banyak yang berpindah disitu tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Anies maka saya sangat menyayangkan ketika kami menyurve sesuatu hal yang terjadi yang pindah keripan kamil sudah jual batu batah jadi aduh saya sebenarnya memberikan sebuah statement itu udah pusing eh pagi-pagi masih belum sarapan lanjut aja Bang Mas Oded sama Bang Darius Assalamualaikum Bang Fisin, Bang Aris, dan Bang Aidi sekaligus saya selam dulu Bang Oded usulan saya belum pertimbangkan Tung pertimbangkan ketua nih kalau usulan saya menanggapin usulan itu ya kan kalau 30 orang itu ke vila misalnya ke puncah untuk apa ya untuk merapatkan semua barisan tentang masalah kartu sebelum tanggal 27 maka saya akan mengusulkan lebih baik kepada ayah rapatnya itu Bang oke siap silahkan silahkan Bang Aris saya beri kesempatan Bang Aris ya oh ya Bunda Senek Assalamualaikum Bunda Senek mohon maaf Waalaikumsalam oke 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 mohon maaf Bang Oded oke lanjut Bang Oded ya karena tadi modenya udah mode serius gue juga mau mode serius nih dari tadi bercanda mulu nih iya jadi gini teman-teman ya jangan kan lupakan sejarah yang sudah terungkap kemarin ya bagaimana Pak bentar saya ingin memulangi apa yang Anda sampaikan pertanyaannya satu pertanyaan aja setelah itu Anda lanjut dari ketiga paslon ini ada kemungkinan condong untuk meraih kemenangan situasi saat ini menurut Anda siapa? RK menang gue bilang RK menang walaupun gue gak dukung RK RK menang oke lanjut ya menolak lupa ya kita tahu Pak Anies itu diperlakukan seperti apa lah oleh PDIP dan ingat dan ingat partai-partai yang paling dekat dengan Pak Anies jangan lupa nih teman-teman partai yang paling dekat dengan Pak Anies dan dianggap berjasa dengan Pak Anies adalah disitu ada PKS, Gedilindra, PKB dan lain-lain karena disitu mereka pernah mengusung Pak Anies ya di Pilpres 2024 kemarin itu tidak bisa dilupakan tetapi beda halnya dengan PDIP apa sih yang dibuat oleh PDIP selama ini buat Pak Anies dia hanya mengkritisi menghujat Pak Anies dengan pasukan-pasukannya ya tidak pernah ada yang namanya kerjasama dengan PDIP disitu yang saya lihat jadi kalau kita melihat secara kedekatan memang lebih dekat dengan Kim Plus disana ya kalau Pak Anies ya walaupun saya sendiri tidak setuju karena disitu ada Mulyono dan Cicenguk-Cenguknya jadi kalau menurut saya Gercos adalah pilihan terbaik ya karena apa? karena memang ini bentuk dari konsistensi jadi jangan salah mentafsirkan kalau misalkan ada yang bilang para anak Abah itu harus ngikutin telunjuknya Abah itu salah-salah besar ya karena apa? karena dari dasarnya aja udah berbeda antara anak Mulyono dan anak Abah itu basicnya udah beda anak Mulyono itu selalu mengikutin perintah Mulyono baik benar, baik menguung God baik menguung kali atau apa itu mereka akan mengikutin tapi beda halnya dengan anak Abah anak Abah itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah jadi nilai rasionalitasnya berbeda jadi jangan disamakan jadi kalau ada yang bilang ini bagaimana militansi anak Abah dipertanyakan ketika tidak mendukung PRAM ya itu salah kapra kalau menurut saya ya itu mereka sama aja menyamakan antara pro jongos dengan anak Abah kan begitu tapi saya tapi saya tapi saya lebih coba ke Darmakun anda setuju sekarang anda gak mau bagaimana nih anda gak konsisten tapi kalau menurut saya menurut saya RK itu menang RK itu menang karena secara hitung-hitungan RK menang walaupun saya tidak dukung RK ya ya saya juga di Jawa Barat akan tetap gercos begitu terima kasih O selanjut berarti anda melemahkan kekuatan daripada Darmakun ya anda seolah-olah yakin sekali kalau mereka menjadi pemenang saya punya hak untuk mempengaruhi warga DKI yang ada di WA saya yang ada 3060 orang itu saya arahkan ke Darmakun itu saya melakukan peran disini Bang Darius Pak Anies itu menjadikan seorang dalang mengarahkan para hulu balang saya pun demikian saya mengarahkan hulu balang saya di DKI jadi strategi Pak Anies saya pakai disini kenapa anda jadi panas silahkan Bang Fisien oke saya gak mengarahkan siapa saya gak mengarahkan siapa anjur disini saya heran Bang Fisien Bang Darius sama Odet ini ketika saya bilang mengarahkan Darmakun pada ngamuk maunya ke RK ya iya 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 gak apa-apa bebas oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengar suara saya Bang ya Bang Putra wa'alaikumussalam saya selalu bang Fisien ya iya makasih teman-teman terima kasih semuanya saya mohon maaf ini kalau mungkin narasi saya asumsinya juga ada yang salah nanti berbaikin aja boleh ini rup anda boleh bakar ini serius saya bilang saya saya mensepakati apa yang dikatakan Bang Darius mensepakati apa yang dikatakan Bang Odet mensepakati dengan kawan-kawan yang narasikan tadi semuanya benar kita kembali kita kembali sedikit aja ke histori sebelumnya waktu Pak Anies belum melakukan statement yang sekarang ini memberikan kode-kode kode-kode bentuk-bentuk gerakan atau semacam ya ingat gak ketika Pak Anies gagal dalam mencalonkan cagup di Jakarta kawan-kawan langsung bilang semua anak abah tanpa kecuali tanpa ada paksaan demokrasi bangsat demokrasi anjing demokrasi kita dikantar saat Pak Anies sebelum menyatakan statement apapun disitu semua kompak bersatu tapi hanya karena segelintir keinginan semua pecah kita kita tahu ini substansinya sekarang sudah berubah haluan ini dimana kemarin kawan-kawan ketika demokrasi kita dikankankin sama partai-partai mereka lupa sejenak banyak kepentingan sesaat kita gak ngomong Pak Anies Pak Anies kita paham Pak Anies orang yang pintar dan saya memahami dan khusus kepada Pak Anies Pak Anies mempunyai mempunyai logika cara berpikir politik yang cedas ke depannya saya gak mau ke arah sana tapi kita ungkapkan idealis kita kewar-kewar kemarin gercos demokrasi begini tiba-tiba dengan iming-iming bahwa programnya Pak Anies akan tidak akan berubah haluan teman-teman teman-teman sekalian saya juga orang yang kecewa sama PKS fair saya katakan tiga periode saya milih PKS tapi saya tidak kecewa dengan PDIP sorry teman-teman kalau ada yang ke arah sana karena apa sepahit-pahitnya PKS memberikan harapan pahsus sama Pak Anies Baswedan tapi dia pernah punya sejarah histori bergabung bersama PDI mana berikan saya satu alasan berikan saya satu alasan bahwa PDIP tidak pernah menyerang kebijakan Pak Anies saat menjabat Gubernur Jakarta tidak ada teman-teman teman-teman saya ini ikut berpolitik di media sosial TikTok khususnya dari Pak Anies menjabat Gubernur kita perang tuh sama mereka khusus di Jakarta cukup cukup dulu sini materi masih banyak yang lain dulu luar biasa ini prolog yang berarti aku ini dengar kalian para coro ya kupingnya dibuka itu hatimu kalian itu dibegerakkan itu ya silahkan Buna Snek Assalamualaikum Buna Snek selamat pagi salam sehat selalu Assalamualaikum Buna Snek saya sudah pelajari gini ya kita sebagai pendukung jangan enggak masalah menurut saya kalau mendukung paslon lain karena Pak mungkin Pak Anies sudah keluarkan statement atau bagaimana ya ini yang anti banteng karena kasus pilkada kemarin Pak Anies di PHP itu wajar kan nah jadi yang punya hati nurani yang istilahnya anti banteng karena kemarin melihat Pak Anies di pilkada itu menyakitkan jadi wajar kalau mendukung yang lain begitu kan karena apa kita flashback kembali kemarin bagaimana pidatonya Pak Banteng oh suruh dukung Anies kemarin sore kemana aja gitu kan nah kemudian Pak Anies seolah-olah Pak Anies katanya diundang eh ini mohon maaf ya sebelumnya saya bicara saya memang bukan orang Jakarta ya dan juga tadi ada yang dari Banteng menyerang saya kok ada orang yang di luar Jakarta apa nyinyir gitu lah dia sendiri juga bukan orang Jakarta gitu kan tapi itu menyerang saya begitu nah jadi jadi gini jadi kemudian Pak Anies kan sebelumnya kan Pak Anies kan memang sudah waktu itu dilihatkan foto-foto yang beredar itu kan dari Banteng juga yang mengedarkan foto-foto Pak Anies dengan Tom Lembong udah diundang ke sana kan nah tidak lama keluarlah statement apa pidatonya Mak Banteng kok dukung Anies kemarin sore kemana aja kemudian tiba-tiba Pak Anies kita dengar diundang ke sana dan menunggu 4 jam yang didengar-dengar mau diusung dan banyak yang itu datang termasuk orang-orang yang sekarang mendukungnya mendukung terima kasih telah-dengar terima kasih telah-dengar